Intro Kegiatan ini berupaya mendorong pengembangan inovasi, awareness, dan literasi masyarakat pada bidang ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Jambi. Dalam acara tersebut dimeriakan oleh artis ibu kota, Ben Armada, turun hadir kepala daerah bupati wali kota seprovinsi Jambi. Ketua Dekera Nasda Provinsi Jambi, Hesindar Haris, mengatakan, kegiatan tahunan yang diadakan oleh Bank Indonesia perwakilan Jambi adalah kegiatan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi, seperti fashion antar OPD, Ranaik, dan acara lainnya. Dijelaskannya, Kentala Arash merupakan sinergi implementasi berbagai inisiatif perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ini hari tenung, bulan september ini. Jadi kita Dekera Nasda Provinsi Jambi meraksanakan kegiatan bersini yang tadi diikuti oleh Bapak Gubernur, Bapak Seba, para penjagat kempati wali kota, OPD, dan organisasi khususnya Dekera Nasda, kemudian Bu Jambis, dan para perusainya juga. Ini tujuannya adalah untuk semakin mengenalkan tenung kepada masyarakat yang kita kenal memang dari sungket, begitu populernya, bahwa di Jambi itu sudah beragam tenung yang luar biasa menarik dan berkualitas. Dan tenung atau sungket tidak selalu hanya dipakai dalam bentuk kain salum, tapi bisa juga dalam bentuk raun yang sangat indah. Itu yang kita lihat tadi, luar biasa, hadir dari seluruh kabupaten kota, dan itu juga tadi tenungnya juga berasal dari kabupaten kota, sepedisinya di Jambi, dan di Jambi, dan tenungnya masih masih. Karena itu, saya harap bahwa teman-teman juga, para awak media juga ikut bersama mempromosikan tenung Jambi yang sebenarnya kualitasnya sudah diakui oleh karena usaha kualitasnya sudah sangat bagus. Mari kita bersama-sama dalam payah melengangkan tenung ini, dan kita berharap dengan semakin banyak yang mengenal lalu memakai tenung Jambi ini, maka ekonomi perajin semakin meningkat. Itu harapannya. Kujungnya adalah ekonomi perajin. Jadi kita, ya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.